Dalam konflik Palestina-Israel, ada satu negara yang menarik perhatian dunia. Negara tersebut adalah Korea Utara. Semua orang tahu, ini adalah negara yang dalam beberapa dekade jadi negara paling tertutup di dunia. Mengisolasi diri dari geopolitik global, menghindari globalisasi, dan menolak ketergantungan pada pihak asing manapun. Tapi tiba-tiba, dalam konflik antara Israel dan Hamas, Korea Utara angkat bicara. Korea Utara menyalahkan Israel karena menyebabkan pertumpahan darah di Gaza. Yang lebih mengejutkan lagi, karena kabarnya Korea Utara membantu kelompok pejuang Palestina, Hamas, dalam melawan Israel dengan mengirimkan senjata. Statement ini langsung menimbulkan pertanyaan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Korea Utara dengan Palestina? Dan apa perannya dalam konflik Israel dan Palestina? Ini akan coba kita jawab. Setelah ditelusuri, ternyata hubungan Korea Utara dengan banyak negara-negara Timur Tengah memanglah sangat mesra. Bahkan selama bertahun-tahun, Korea Utara adalah pemasok teknologi rudal dan senjata ke negara Timur Tengah, termasuk Iran, Syria, Libya, dan Mesir. Untuk mencegah itu, Israel menawarkan investasi asing sebesar 1 miliar USD ke Korea Utara dalam operasi penambangan emas sebagai imbalan penghentian penjualan 150 rudal balistik jarak menengah nodong ke Iran. Selama perang Yom Kippur tahun 1973, DPRK mengirimkan 20 pilot dan 19 personil non-tempur ke Mesir. Selama tahun 1980-an, Korea Utara beralih dari oposisi militer langsung terhadap Israel dan memilih penjualan senjata serta teknologi militer kepada musuh-musuh Israel di Timur Tengah. Tapi kita tidak sedang ingin membicarakan tentang hubungan Korea Utara dengan Timur Tengah. Fokus kita sekarang adalah bagaimana hubungan antara Korea Utara dan Palestina. Soal bagaimana hubungan Korea Utara dan Palestina, mari kita singgung sejarahnya. Kalau kita bicara soal dukungan Korea Utara, ternyata itu sudah dimulai pada tahun 1966. Dimana saat itu Korea Utara mendukung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Kim Il-sung yang jadi pemimpin korut saat itu diketahui punya hubungan yang sangat dekat dengan Yasser Arafat, pemimpin PLO. Bukan cuma solidaritas retoris, dukungan militer juga dilakukan dan itu dimulai di tahun 1970-an yang mencakup penyediaan sejumlah kecil senjata dan bantuan militer. Bukan cuma ke PLO, korut juga memberikan bantuan ke beberapa fraksi di Palestina, seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina. Selain mendapat dukungan senjata, militer Korea Utara juga memberikan pelatihan perang gerilya ke sejumlah pemberontak Palestina. Keterlibatan Korea Utara dalam konflik Palestina-Israel mulai menurun setelah jatuhnya Uni Soviet. Praktis, Korea Utara tidak mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet yang akhirnya nih, mengubah arah kebijakannya dari mengekspor senjata ke dukungan pragmatisme. Menyerukan dukungan ke Palestina dan mengutuk habis-habisan Israel. Sejak saat itu sampai sekarang, Korea Utara terus aktif mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk keras tindakan Israel di wilayah Palestina. Bahkan di sidang majelis umum PBB, Korea Utara ini menyatakan sikap mendukung penuh perjuangan Palestina untuk mengusir Israel dari wilayahnya dan mengembalikan hak Palestina untuk merdeka. Sementara itu, antara Israel dan Korea Utara tidak ada hubungan diplomatik resmi. Bahkan komunikasi kedua negara ini bermusuhan. Korea Utara tidak mengakui Israel dan menyebut Israel ini sebagai negara satelit imperialis. Begitu juga sebaliknya, Israel tidak mengakui Korea Utara dan hanya menganggap Korea Selatan. Sebagai satu-satunya pemerintah sah Korea. Israel juga jadi salah satu dari masyarakat internasional yang paling menentang keras pengembangan nuklir Korea Utara. Banyak pejabat Israel khawatir bahwa sikap agresif dalam pengembangan nuklir Korea Utara secara tidak langsung dapat menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan Israel dan stabilitas Timur Tengah. Korea Utara sudah mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh Israel, kecuali daratan tinggi Golan yang diakui sebagai wilayah Syria yang sudah dilakukan sejak tahun 1988. Sebaliknya, Israel menganggap Korea Utara dan program nuklirnya itu sebagai ancaman besar terhadap keamanan global dan menyerukan tindakan internasional untuk Korea Utara. Pada intinya ya, pandangan Korut terhadap Israel seperti ini. Pemerintah Israel adalah antek imperialis Amerika dan memandang Palestina sebagai bangsa tertindas yang memperjuangkan kebebasan mereka. Secara ideologis, Korut menunjukkan kredibilitas revolusionernya sebagai anti-imperialis dan anti-kolonialis dengan cara mendukung Palestina dan mengecam Israel sebagai antek dari Amerika. Dukungan Korea Utara terhadap kelompok ekstremis Palestina seperti Hamas bisa dikaitkan dengan ideologi anti-Amerika dan anti-Barat yang dimiliki rezim dari keluarga Kim. Artinya, musuh dari Amerika dan Barat adalah sahabat dari Korea Utara. Ya, kira-kira seperti itu. Sebenarnya sih bukan rahasia umum lagi ya kalau Korea Utara memang memberikan bantuan dan dukungan persenjataan kepada Palestina. Meski disebut sudah menurunkan bantuan senjatanya ke bentuk dukungan pragmatis sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, ada kabar kalau Korea Utara ini kemungkinan besar tetap memasok senjata ke kelompok-kelompok Palestina sampai di tahun 2000-an. Terbukti pada bulan Desember 2009, pihak berwenang Thailand melarang terbang sebuah pesawat kargo Korea Utara yang dilaporkan nih, membawa 35 ton senjata konvensional termasuk roket dan granat berpeluncur roket saat pesawat tersebut berhenti mengisi bahan bakar di Bandara Bangkok. Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi pada tahun 2012 bahwa pengiriman yang dilarang oleh pihak Thailand itu ternyata ditujukan ke Hamas. Mau seberapa kalipun Korea Utara selalu menyangkal senjatanya digunakan oleh Hamas melawan Israel, tapi ada banyak bukti. Sebagai contoh dalam perang Israel dan Palestina baru-baru ini, dalam sebuah foto yang beredar, tentara Hamas terlihat memegang peluncur roket 122 mm buatan Korea Utara dengan garis merah yang jadi ciri khas dari senjata korut. Bukan cuma itu, sebuah foto dan video juga beredar di mana senjata yang disita Israel dari militan Palestina adalah granat berpeluncur roket F-7 milik Korea Utara. Senjata ini adalah senjata yang ditembakkan dari bahu dan biasanya digunakan para pejuang untuk melawan kendaraan lapis baja. Bukti-bukti tersebut secara tidak langsung menjelaskan kalau pengiriman senjata ilegal yang digunakan Korea Utara. Kemungkinan besarnya adalah cara untuk mendanai program senjata konvensional dan nuklirnya mengingat Korea Utara adalah negara yang terkena sanksi internasional dan kekurangan uang. Dengan mendukung gerakan pembebasan Palestina dan anti-zionisme, Pyongyang memperoleh status diplomatik dan pengakuan di dunia Arab. Ini adalah hubungan diplomatik yang berharga bagi rezim Kim yang semakin terisolasi. Sikap Korea Utara juga adalah cara untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat dan negara barat di Timur Tengah. Pada intinya ya, Korea Utara masih terus menganggap Palestina sebagai saudara seperjuangan. Dan para pemimpin kedua negara masih mengakui satu sama lain dan hubungannya itu sangat hangat. Meski sekarang solidaritas Korea Utara lebih bersifat pragmatis dan ideologis. Terima kasih telah menonton!